Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siapa? Jajang Underscore Imoet. Aku akan unboxing sekarang juga. Kita lihat ya sama-sama. Kayaknya disini apa gitu. Aku juga gak tau tapi kita lihat aja. Unboxing ya sama-sama. Oh my god. Ada komik. Ngampus. Thank you Jajang. Oh my god. Buka-bukaan air mahasiswa. Gila. Dibikin komik. Oh gila-gila. Ini komik pertama Joki. Akhirnya cetak lagi. Ini kayak edisi pertama yang dicetak ulang. Ini Joki kan? Joki. Kalau dia bertiga Joki. Oh my god thank you banget. Aku dapet tiga. Aku jadi inget. Tandai sih juga dulu koleksi komik. Itu Shinchan ya? Iya. Nah itu ada kisah dibalik komik Shinchan. Ternyata cerita jenaka pada. Pada komik Shinchan menyimpan sebuah. Kenyataan yang sangat menyedihkan. Kenapa? Sebuah urban legend di Jepang menjelaskan kalau Shinchan sebenarnya hanya sosok yang hidup dalam pikiran sang ibu. Misai. Sebetulnya Shinchan dan sang adek Himawari telah tewas sejak lama karena kecelakaanmu. Misai menjadi seorang ibu yang tertutup. Di saat itulah dia mulai membayangkan andai saja si Shinchan dan Himawari masih hidup. Semua bayangan dan imajinasi itu dituangkan oleh Misai lewat kisah yang dia gambarkan. Lewat crayon milik Shinchan. Sehingga kisahnya bernama Crayon Shinchan. Ternyata benar-benar sedih banget. Aku mau kasih lagu buat ibu Misai atas kesedihannya yang meninggalkan hanya memori. Memori 2GB Kacau lu. Aku gak penasaran ya kalau si Juki itu kan komik buatan Indonesia gitu kan. Udah pernah ketemu orangnya belum? Orang Juki? Orang-orang komik ini. Apa sih komik? Itu teman saya. Si Jukinya atau yang bikinnya? Yang bikinnya itu teman saya. Jadi yang bikin itu namanya Juki? Juki. So tau lu. Kalau gak percaya aku datengin orangnya ntar. Taduh lu yang bikin namanya bukan Juki. Fadzameong. Iya tapi dipanggil Pak Juki. Ini jadinya dipanggil Pak Juki. Karena dia punya komik ini. Jadi dia dipanggil orang-orang Pajuk ya. Pajuk. Mau mau ketemu gak? Mau dong. Ya udah tutup mata dulu tapi. Dia dibawa kesini? Oh my god. Tutup mata dulu dong. Kita mau datengin langsung yang nulis komiknya. Oke aku mau tutup mata. Oke tutup mata dulu ya. Oke. Mata itu hidung. Aduh kacau nih anaknya. Boong kan? Emang. Itu di samping tuh gitu. Oh. Eh apa kabar? Dari situ. Halo. 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 Derita. Halo Derita. Kamu pelakunya yang bikin komik ini? Iya saya pelakunya nih. Beneran sejadinya gara-gara bikin komik Juki jadi dipanggilnya Juki. Enggak. Boong itu. Ini Juki dari kapan sih? Dulu iseng-iseng bikin dari tahun 2010 tapi diseriusinnya tuh tahun 2012-an gitu. Awalnya di sosial media. Awalnya di sosial media. Iya terus akhirnya dicetak ke banyak buku kayak gini. Komik. Sekarang Batu udah cetakan? Keberapa nih? Cetakan keberapa sekarang? Seri komiknya sih banyak banget. Mungkin sekitar 15-16an lah yang model-model ini dan cetakannya udah banyak banget lah. Yang versi mana nih? Yang episode yang mana yang paling hits? Ini cukup hits si Juki Comic Strip. Jadi ini kumpulan comic strip-comic strip yang ada di sosial media. Kompilasinya. Ini yang paling baru nih. Ini kayak sales ya. Ini yang paling baru. Gak apa. Coba-coba. Coba-coba. Ini yang paling baru ya. Yang si Juki Petualangan Korea itu kolaborasi sama Larva. Oh iya-iya. Larva tau. Itu kartun yang gak ada suaranya tapi ngeselin gitu. Iya-iya. Gak selain kayak Juki. Makanya cocok sama Juki. Jadi Juki jalan-jalan ke Korea ketemu sama Larva gitu. Kalau si toko Juki sendiri inspirasinya dari mana sih? Kalau ceritanya dari berbagai macam kejadian sehari-hari ala anak mahasiswa. Dari yang lagi hit sekarang apa. Dan karakter Jukinya sebenarnya gak terinspirasi dari satu orang personal sih. Gak dari diri sendiri gitu. Enggak. Gak jauh banget. Juki kan kayak gitu. Kalau saya sih ya lebih serius orangnya. Gak bercanda kayak Juki gitu. Ini gambar sendiri juga apa gimana? Iya. Keren ya. Keren ya. Udah mulai ke apa? Outret-outret komik dari kapan? Outret-outret. Dari SD. Dari SD. Jadi waktu kecil udah gambar-gambar terus. Bahkan dari SD itu udah jualan komik. Komiknya di fotocopy terus dijual ke temen-temen. Oh my god. Jauh banget itu. Berarti emang udah berbakat ya. Oke gak maaf sih ngomongin soal komik ya. Oke. Dari Talapers. Aku mau kasih tau nih. Ada komik terpanjang di dunia. Jadi sekolah bak seniman di kota Lion, Perancis. Itu memecahkan rekor komik strip terpanjang di dunia sepanjang 1,6 kilometer. My god. Itu tuh panjang. Komik tersebut digambar oleh mahasiswa seni dari Lion dan juga Barcelona. Komik itu mengisahkan seorang remaja perempuan berusia 16 tahun bernama Lea. Yang menjelajah waktu dengan bantuan pena ajaib dari zaman S ke tahun 10.000. Komik tersebut memenangkan medali figuratif untuk komik strip terpanjang di dunia. Penyelenggarakan festival berharap karya mereka dapat diakui oleh komiter rekor dunia Guinness dalam beberapa bulan ke depan. Wow. Tapi selain si Juki bikin yang tokoh lain juga gak sih? Tokoh di dalam karakter Juki sih banyak. Tapi selain judul Juki sebenarnya saya juga bikin macem-macem. Cuman yang paling hit sih Jukinya lah. Kalau bikin gambar komik itu butuh berapa lama sih? Belum ceritanya lagi, belum gambarnya lagi. Sebenarnya kalau kayak model komik strip gini nih yang pendek-pendek. Yang penting sih ide ceritanya dulu tuh. Jadi kalau ide ceritanya udah jelas gambarnya sebenarnya sekitar 2-3 jam sebenarnya selesai bisa gitu. Jadi tergantung, tergantung konten ceritanya juga. Aku mau kasih tau lagi informasi buat you guys. Kisah dibalik pipa di halaman bermain Doraemon. Tau gak tuh ada pipa-pipa yang di halaman mainnya Doraemon. Kenapa pipa itu? Nah para penggemar setia Doraemon pasti sering melihat tumpukan pipa berwarna abu-abu di halaman bermain Nobita dan teman-temannya. Ternyata kehadiran pipa di halaman bermain Doraemon tersebut punya sejarah tersembunyi di baliknya. Pipa tersebut menggambarkan tentang kondisi Jepang setelah Perang Dunia ke-2. Pada saat itu masyarakat Jepang mulai meninggalkan WC siram dan beramai-ramai menggantikannya dengan toilet. Karena hal tersebut pemerintah Jepang memakai banyak sekali pipa untuk memodernisasi saluran god mereka. Tapi kalau yang ini hitam putih ya? Ini hitam putih, jadi ini kayak komik novel gitu. Ada cerita tentang Juki nya, ada gambarnya. Kalau sekali cetak itu berapa banyak sih? Sekali cetak kalau Juki itu cetakan pertama udah sampai 10 ribu sih. Oke vloggers, aku mau kasih tauin juga informasi tentang komik. Tapi buat vloggers yang sangat menyukai komik, boleh loh kirim-kirim kayak jajang kayak gitu ke aku. Ntar kita bahas soal komik tersebut. Tapi kalau ngomongin soal komik, komik pertama di dunia itu ya tau gak? Aku gak tau tuh. Nih jadi para ahli sepakat bahwa komik pertama yang dipublikasikan secara massal adalah komik yang dibuat dan diterbitkan oleh Rodolfi Topfer. Di tahun 1837 yang berjudul Le Amo The Mr. Filks Boys. Komik yang pembuatannya dimulai sejak tahun 1827 tersebut kemudian diterjemahkan ke Amerika Serikat pada tahun 1842. Menjadi The Avenger of Obadia Olbach. Jadi dia juga disebut sebagai Bapak Komik Modern. Dia bahkan disebutnya Rudolf Komik ya. Katakan dia Bapak Komik Modern. Karena telah mengenalkan konsep batas panel dalam komik sekaligus mengkombinasikan antara gambar dan kata-kata. Ada kali nggak? Wah ada kali Om Andre. Itu ngapain? Gue mau sikat gigi. Ini bukan sikat gigi. Ini memang sikat gigi. Ntar gue cariin deh. Gue cariin yang bener. Gue kaya sikat gigi. Kasih sikat WC. Oh Om Andre, kenalin. Halo. Ini namanya Faza. Kira Indra Bhakti. Eh bener-bener. 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 Namanya Faza Meong. Yang bikin komik Juki. Tapi Desember ntar bakal jadi ada filmnya Juki. Oh iya? Oh iya? Selamat. Seru banget. Berarti persiapkan diri anda untuk animasi-animasi Indonesia. Yang dilihat ada animasi J-Town tuh. Sapi-sapi sama minggu. Kamu ngisih kan? Sayang. Sudah suara dia nih. Mungkin di Sabat Pagi ada yang belum lihat trailernya J-Town. Iya iya iya. Nih liat nih J-Town. Iya animasi Indonesia juga. Oh risetnya. Aduh. Bagus banget deh. Bukannya gitu. Ini. Ini. Itu cipengnya rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bah? Bapak cuma mau menyampaikan. Tolong kamu rawat satu-satunya warisan Bapakmu ini. Selamat tetang di J-Town. Eh ini ngomong-ngomong ada loh. Kapa? Komik. Apa namanya ini? Kata Komik. Kata Komik. Kota Komik. Kota Komik. Kota Komik. Gimana? Di Brussel. Oh my God. Kayak gimana bentuk kotanya? Kita lihat ini ada tagangan ini ya. Komiknya seperti ini isinya. Mural Art atau Street Art juga mewarnai kota Brussels. Kota Komik. Kota Komik. Kota Komik. Dikenal sebagai kota Komik. Tintin, Kapten Haddock dan Snowy. Serta Lucky Luke, Asterix dan Morris. Menghiasi dinding-dinding kota ini. Ada 26 komik di dinding yang disajikan bagi warga. Agar tak ada yang terlewat saat menikmati mural art ini, cukup beli peta kecil seharga 1 euro di pusat turis di kota Brussels. Selamat jalan-jalan di Brussels. Oh, seri banget ya kota Komik di Brussels. Oke guys, vloggers-vloggers, digital lovers. Thank you all. Iya, sama-sama. Thank you all. Berarti kita saatnya ngomong... Saturday! Makasih, Selamat. Terima kasih, Selamat. Terima kasih, Selamat. Dan juga filmnya nanti ya. Kita tunggu untuk animasi-animator-animator Indonesia untuk menggebrak dunia. Wuhuu! Oke, jangan lupa subscribe dan juga like. dan jangan lupa komen ya di bawah ini. Terus jangan kemana-mana. Soalnya masih ada kesuruhan yang lain. Tuh, aku kasih bocorannya. Ya? Alright! Bye-bye vloggers!